Alhamdulillah Alhamdulillah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kegiatan cukup sibuk Hampir setiap hari kami ada acara buka bersama-bersama anak-anak yatim Biatu kaum duafa dan juga dari yayasan-yayasan sosial Seperti dompet duafa sering mengisi acara buka bersama Dan saya sangat senang sekali karena bisa menghibur dengan lagu-lagu religi Ya kebetulan itu anak didiknya Mas Dwi Ki Jadi kami sering sekali berkolaborasi Nah saya dan Mas Dwi Ki nih Mas Kami itu sangat senang sekali berkolaborasi dengan anak-anak muda Apalagi kalau anak-anak muda berbakat Dia mempunyai talenta yang luar biasa di bidang musik Kami itu selalu melakukan kolaborasi seperti itu Baik itu di rekaman maupun di kalau kita lagi show Kalau kita lagi tampil di mana-mana selalu kita menggandeng anak-anak muda Sebenarnya sih pakum sih enggak Mas Pakum sih enggak Alhamdulillah kegiatan saya menyanyi itu sampai sekarang tetap berjalan Dan saya juga sering melakukan lawatan ke luar negeri bareng Mas Dwi Ki ya Dalam rangka misi budaya kami juga sering diundang oleh pihak dari mancanegara Jadi sampai detik ini juga masih bernyanyi enggak pernah vakum Enggak pernah vakum mungkin kalau keluar single atau album Memang jaraknya terakhir saya Sebenarnya enggak lama juga sih 2016 terakhir saya bikin The Best Itapunama Sari lewat lagu Satu Kata Itu juga recycle dari Hari Mukti ya Nah untuk yang 2018 ini saya merecycle lagunya Nika Ardila Yang kebetulan memang saya sangat senang banget Untuk pemirsa Halo Celebrity saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan Mohon maaf lahir batin Terima kasih